Pada Sabtu malam dari 31 orang terduga pelaku narkoba yang berhasil diamankan oleh BNN Provinsi dan BNN Kota Jambi yang dinyatakan positif menggunakan narkoba, satu diantaranya diduga merupakan Oknum Honorer Dinas Pertanian Kota Jambi yang bernama Naim. Naim diamankan oleh petugas saat endak mengkeluar dari Pulau Pandan, Kecamatan dan Osipin. Pada saat diwawancara oleh Ork Media, Naim enggan menceritakan kapan dia menggunakan barang haram tersebut. Kerja di mana kita? Kerja di PU. Antara PU mana, Bang? Kota Provinsi Provinsi. Jadi di mana, Bang? Saya di Pertanian. Pertanian mana, Bang? Di Pertanian Kota Provinsi. Di Pertanian Kota. Kerajaan Pakai kapan, Bang? Kerajaan Pakai kapan, Bang? Kerajaan Pakai gimana? Saya kesini mau anu-anu ke tempat pengonakan saya. Itu kok hasilnya positif, Bang? Itu positif kok, sudah bisa dibohongi. Itu saya nggak tahu anu apa positif, itu apanya saya nggak tahu ya kan, anu apanya hasilnya. Jadi kita di Dines Pertanian Kota, Bang, ya? Iya. PNS atau Honor, Bang? PNS atau Honor? HP, HP, HP. HP, HP, HP. HP? Ini nggak ada HP? Itu dompet. Ini dompet, jawab. Di wadah-wadah. PNS atau Honor, Bang? Saya Honor. Honor. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas tidak menemukan barang bukti yang mencurigakan, namun setelah dilakukan tes urin, hasilnya naim positif menggunakan narkoba, sehingga dibawa ke kantor BNN Provinsi Jambi. Tim Liputan, Jambi TV